4.321 Formasi Sembilan Surga adalah puncak dari usaha keras Guru Besar Wu Liang. Itu adalah puncak dari formasi Dao hidupnya. Itu dibagi menjadi sembilan lapisan formasi, dan mereka terhubung dari kepala ke ekor. Inilah mengapa itu disebut Sembilan Surga. Untuk formasi ini, Yangkei hampir menghabiskan semua keuntungannya di alam kosmologis hebat. Orang biasa tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dengan investasi yang begitu besar, keuntungannya tentu tidak sedikit. Formasi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah fondasi formasi. Tiga lapisan formasi memiliki efek mengumpulkan dan membimbing energi spiritual. Mereka memanfaatkan kekuatan bintang-bintang untuk mempertahankan operasi formasi. Bagian ini tidak mematikan, tetapi itu adalah dasar dari Sembilan Surga. Biasanya, kekuatan bintang-bintang di luar angkasa akan dituangkan ke dalam formasi untuk mempertahankan operasi formasi yang berkelanjutan. Kelebihan energi juga akan disimpan untuk keadaan darurat. Tidak hanya itu, tiga lapisan pertama formasi juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Selama itu tidak terlalu rusak, itu bisa memperbaiki banyak celah sendiri. Bagian kedua adalah pertahanan. Ada juga tiga formasi. Yang pertama adalah penyembunyian. Setelah diaktifkan, itu bisa menyembunyikan Void Lane. Mereka yang tidak memiliki fondasi dalam formasi tidak akan dapat menemukan Void Lane, apalagi melihat ke dalam Void Lane. Yang kedua adalah halusinasi. Mereka yang memasuki formasi akan berhalusinasi, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak ke segala arah. Yang ketiga adalah perlindungan. Yang kai telah dibawa oleh Lady Boss untuk menemukan Master Reviner. Dia memiliki dua artefak yang kuat yang dibuat khusus. Salah satunya adalah Payung Luo Surgawi. Itu ditempatkan dalam formasi pelindung ini oleh Guru Besar Wu Liang untuk bertindak sebagai mata formasi. Payung Luo Surgawi menghabiskan banyak uang. Guru Besar Wu Liang pernah berkata bahwa begitu formasi pelindung ini diaktifkan, bahkan jika sepuluh pemisah langit bergabung untuk menyerangnya selama sepuluh hari sepuluh malam, mereka mungkin tidak dapat memecahkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya formasi pelindung ini. Void sekarang dilengkapi dengan baik, jadi bagaimana bisa diserang selama sepuluh hari sepuluh malam tanpa alasan. Adapun tiga lapisan formasi terakhir, mereka adalah formasi ofensif yang sebenarnya. Sebagian besar kekuatan bintang-bintang di luar angkasa yang diserap oleh formasi sembilan surga disimpan di sini. Tiga lapisan formasi memiliki tiga lapisan perubahan, dan setiap lapisan lebih kuat dari yang terakhir. Pedang penghancur surga, yang ditempa bersama dengan Payung Tian Luo, ditempatkan oleh guru besar Wu Liang di lapisan kedua formasi serangan besar sebagai mata formasi. Mata lapisan pertama formasi serangan besar bukanlah artefak tunggal, tetapi artefak yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah rampasan yang diperoleh yang kai setelah membunuh musuh yang kuat di luar alam semesta. Hal-hal ini tidak berguna baginya, tetapi akan sangat disayangkan untuk membuangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakannya untuk mengisi formasi. Adapun formasi ofensif terakhir, itu adalah kartu truf dari Voight Lane. Itu tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Setelah menyelesaikan formasi sembilan surga, yang kai berpikir bahwa jika suatu hari ada orang bodoh yang menyerang Voight Lane, dia akan memberi mereka pelajaran. Pada saat yang sama, dia juga bisa menguji kekuatan formasi sembilan surga. Namun, ini hanya sebuah pemikiran. Tidak ada yang akan berpikir untuk membiarkan orang lain menyerang markas mereka sepanjang waktu. Hari ini, benar-benar ada orang yang datang untuk menyerang, dan ada banyak dari mereka. Yang kai sangat senang karena dia tidak berpikir untuk berhemat saat itu, menyetujui pengaturan formasi sembilan surga di tanah kekosongan oleh Guru Besar Wuliang. Jika tidak, dengan jumlah dan level musuh saat ini, bahkan jika Voight Lane memiliki beberapa ratus lebih ahli Open Heaven, masih mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan. Mereka hanya akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan membela diri. Berdiri di Voight Lane, yang kai dengan dingin menatap ke arah langit. Dia mengendalikan cincin celah batu giok, sehingga dia bisa dengan jelas mengamati pergerakan formasi serangan besar. Dia tanpa sadar menggosok jari-jarinya. Meskipun pihak Voight Lane telah dipaksa untuk mengungkapkan beberapa detail untuk menyelamatkan Lu Sui dan yang lainnya, mereka segera mundur. Dengan kelemahan seperti itu, Kong Feng, anjing tua itu, sebaiknya tidak mengecewakannya. Di belakang yang kai, pelindung kiri dan kanan Yue He dan Mo Mei duduk bersilah, dengan tenang memulihkan diri dari cedera mereka. Ahli Open Heaven tahap kelima dari Elder Pavilion juga segera memulihkan Yuan Qi mereka. Bahkan lebih jauh ke belakang, lebih dari 300 ahli Open Heaven dari berbagai tingkatan berdiri tegak. Ekspresi mereka khusyuk, dan aura muram berlama-lama di udara. 90 persen ahli Open Heaven di tanah Voight berasal dari kota Ding Feng. Namun, alasan mereka dapat meninggalkan Blood Demon Paradise hidup-hidup adalah semua berkat yang kai menghapus batasan pada Blood Dao untuk mereka, serta memberi mereka lingkungan hidup dan kultifasi yang baik. Alasan mereka bisa maju ke Open Heaven tanpa cedera juga karena pil yang diberikan yang kai kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa yang kailah yang telah memberi mereka pencapaian mereka saat ini. Mereka telah berhasil melepaskan diri dari batasan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dengan susah payah, dan mereka telah berhasil datang ke dunia luar dengan susah payah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyaksikan kemegahan dunia sebelum seseorang benar-benar berani menggertak mereka. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Akibatnya, meskipun ini adalah pertempuran pertama mereka setelah maju ke Open Heaven, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Voight Land adalah tempat mereka akan hidup dan berkembang biak di masa depan, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang lain membabi buta mengambil sebidang tanah ini. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar. Hanya dengan melindungi sebidang tanah ini, keturunan mereka dapat hidup dengan damai. Tatapan semua orang tertuju pada Yang Kai, menunggunya memberi perintah sehingga mereka bisa menyerang dan menebas para bandit itu. Dalam sekejap, Yang Kai berteriak, mereka ada di sini. Di luar Voight Land, lebih dari 100 orang dari Green Cloud Hall dipimpin oleh dua ahli Open Heaven kelas 3 ke Voight Land. Penatua Gao telah melarikan diri pada saat terakhir dan tanpa ampun dibunuh oleh Kong Feng. Semua orang di Aula Awan Hijau berada dalam bahaya, dan bahkan pasukan yang ingin pergi pun tidak berani bertindak gegabuh. Ketidakpedulian Kong Feng menyebabkan mereka gemetar ketakutan, takut bahwa mereka akan menjadi orang sial berikutnya. Namun, karena Aula Awan Hijau telah memimpin, mereka secara alami akan dihukum. Dengan demikian, mereka telah dikirim oleh Kong Feng untuk menguji Green Arise 9 Surga. Meskipun dua orang peringkat tiga Open Heaven marah, mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa memimpin sekitar 100 murid mereka di luar formasi besar. Setelah sedikit ragu, salah satu dari mereka menghela nafas dalam-dalam dan berkata, jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Ayo pergi. Dengan ekspresi suram, dia adalah orang pertama yang bergegas ke Green Arise. Melihat ini, yang lain juga menguatkan diri dan bergegas masuk. Awan bergolak, dan segera, semua orang menghilang. Di kapal Serikat Pedang Surgawi, Kong Feng menoleh untuk melihat Luan Bai Feng dan berkata, Saudari muda Luan, semuanya tergantung padamu. Luan Bai Feng dengan dingin mendengus dan berkata, Jangan khawatir, tidak apa-apa jika Green Arise ini tidak berubah, tetapi jika berubah, itu tidak akan bisa lepas dari mataku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyentuh matanya dengan jari-jarinya. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menyihir, dan bahkan pupil matanya berubah menjadi warna ungu samar, menakuti orang-orang sampai mereka bisa mencuri jiwa mereka. Alasan mengapa Luan Bai Feng memiliki pencapaian yang begitu mendalam-dalam spirit Arai Dao bukan karena seseorang telah mengajarinya. Spirit Arai Daonya adalah otodida, tetapi karena dia telah mengembangkan teknik mata yang sangat mendalam. Di dalam penjara hitam, ada banyak penghalang alami dan arai roh. Setiap hari, dia akan mengamati penghalang dan arai roh ini dengan teknik matanya, memahami misteri mereka. Selama bertahun-tahun, pencapaiannya di spirit Arai Dao tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Orang lain hanya bisa melihat awan bergulir, dan seratus orang dari King Xiaol dengan cepat menghilang tanpa jejak, tetapi di mata Luan Bai Feng, gerakan mereka dapat dilacak, dan selama dia bisa menangkap jejak ini, dia akan dapat menemukan cara untuk memecahkan Arai. Di dalam bewildering Arai, dua sosok kecil berkerumun bersama, saling berbisik. Salah satu dari mereka memiliki seikat anggur ungu di kepalanya dan tangannya berada di pinggangnya, terlihat seperti dia adalah orang kedua yang memegang komando. Yang lain memiliki kepala jamur, ekspresi lemah, dan mengenakan gaun bunga kecil. Kedua orang kecil ini adalah Pu Baik Siong dan Jamur Kecil. Jamur Kecil tiba-tiba menarik akar Pu Baik Siong dan bertanya, kakak Pu, seseorang datang, apa yang harus kita lakukan? Dua akar didahi Pu Baik Siong berkibar saat dia menjawab, seseorang akan masuk. N, jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini, yang Boy akan menanganinya. Little Mushroom berkata dengan lemah, tapi aku sangat takut, mereka berkeliaran, jika mereka menemukan kita, bukankah mereka akan memakan kita semua? Pu Baik Siong menghiburnya, jangan khawatir, mereka telah disihir oleh arai roh dan tidak akan dapat menemukan kita. Yang Boy berkata bahwa kamu adalah inti arai dari arai yang membingungkan ini dan hanya dapat memainkan peran pada saat kritis, jadi jangan mengekspos diri Anda dengan mudah. Saat Anda terpapar, beri mereka waktu yang sulit dan beri tahu mereka seberapa kuat Anda. Jamur Kecil mengangguk patuh, oh, tiba-tiba, dia berteriak, wah, ada seseorang di sebelah kita. Pu Baik Siong terkejut dan menoleh, benar saja, dia melihat sesosok tubuh berkeliaran seperti pemabuk. Dengan cepat menarik Little Mushroom, dia melarikan diri. Dalam kehampaan, Yang Kai berkata, seratus orang telah memasuki arai roh, dua master open heaven tingkat rendah, dan sisanya adalah Kaisar Realm Masters. Siapa yang akan berurusan dengan mereka? Chen Tianfei segera keluar dan berteriak, Master Sektei, bawahan ini meminta perintahmu. Bagaimana mungkin Chen Tianfei melewatkan kesempatan seperti itu untuk pamer? Sebelumnya, ketika dia menyelamatkan Lu Sui dan yang lainnya, karena dia hanya seorang master open heaven tahap keempat, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berkontribusi, dia secara alami tidak bisa ketinggalan. Yang Kai menoleh dan meliriknya sebelum mengangguk ringan, Baiklah, Penatua Chen, harap berhati-hati. Chen Tianfei sangat bersemangat, Master Sektei, harap tunggu kabar baik, bawahan ini akan segera kembali. Mengatakan demikian, sosok gemuknya membubung ke langit dan langsung menuju arai roh. Di luar kehampaan, di kapal Serikat Pedang Surgawi, Luan Bai Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Kong Feng, yang telah mengamati ekspresinya, dengan cepat bertanya, ada apa? Mata Luan Bai Feng tertuju pada arai roh yang berjatuhan saat dia dengan santai berkata, sepertinya ada beberapa perubahan. Seseorang telah bergegas ke arai roh dari kehampaan. Kong Feng mengangkat alisnya, oh, mereka tidak bisa menahan diri lagi. Luan Bai Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghelan nafas sedikit. Kong Feng samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi sebelum dia bisa bertanya, teriakan alarm tiba-tiba datang dari sekeliling. Ketika dia menoleh untuk melihat, mata Kong Feng sedikit menyipit. Dari formasi dalam kehampaan, kepala berdarah terbang keluar satu demi satu. Kepala-kepala itu milik orang-orang dari aula awan hijau yang telah dia kirim sebelumnya. Jumlah orang yang masuk sama dengan jumlah kepala yang keluar. Tidak kurang satu, tidak satu lagi. Orang-orang ini jelas tidak mengerti apa yang terjadi sebelum mereka mati. Banyak dari mereka memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, ekspresi mereka membeku. Wajah Kong Feng tenggelam. Apa arti dari kekosongan ini? Setelah membunuh seseorang, dia benar-benar mengirim kepalanya kembali. Ini benar-benar provokasi. Kong Feng menoleh untuk melihat Luan Bai Feng, tetapi Luan Bai Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya, itu terlalu singkat. Memang, itu terlalu singkat. Dari saat seratus orang dari Blue Glow Hall memasuki arai roh sampai mereka semua dimusnahkan, hanya beberapa lusin napas yang telah berlalu. Meskipun hanya dua Master Open Heaven kelas tiga dari mereka dan sisanya adalah Kaisar Realem, jadi kekuatan mereka tidak terlalu kuat, masih mengejutkan bahwa mereka dimusnahkan begitu cepat. 4.322. Chen Tianfei turun dari langit, menangkupkan tinjunya, dan berteriak, Master Sekte, untungnya aku tidak gagal. Yang Kai mengangguk ringan, Penatua Chen telah bekerja keras. Chen Tianfei adalah Master Open Heaven tahap keempat, sementara kelompok dari Blue Cloud Hall hanya memiliki dua Master Open Heaven tahap ketiga. Selain itu, mereka telah jatuh ke dalam arai yang membingungkan, tidak dapat membedakan antara utara dan selatan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Chen Tianfei. Hanya dalam beberapa saat, semuanya telah ditangani. Yang Kai mengendalikan cincin celah batu giok, sehingga dia bisa dengan jelas melihat semua ini dan tahu bahwa Chen Tianfei telah melepaskan semua kepala mereka. Meskipun ini bukan idenya, itu hanya yang dia inginkan. Wajah Chen Tianfei bersinar dengan cahaya, Master Sekte terlalu serius, ini adalah kehormatan bagi seseorang yang rendah hati untuk melayani Master Sekte. Mengatakan demikian, dia mundur di belakang Yang Kai. Di luar void, Kong Feng dengan lembut mengetuk dahinya dengan jari-jarinya saat dia dengan dingin melihat sekeliling. Aliansi Seratus Pedang berada dalam keadaan kacau. Pemusnahan orang-orang Aula Awan Biru jelas telah memperdalam ketakutan mereka terhadap tanah kekosongan. Meskipun kekuatan orang-orang Aula Awan Biru tidak tinggi, agak sulit dipercaya bahwa mereka semua mati dalam waktu yang singkat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa membiarkan orang-orang Blue Cloud Hall memimpin adalah sebuah kesalahan. Tidak hanya tidak memainkan peran yang tepat, tetapi juga mendorong kesombongan void. Namun, sekarang void dilindungi oleh spirit aray, jika mereka ingin menangkap void, mereka harus memecahkan spirit aray ini. Setelah merenung sejenak, Kong Feng menoleh dan bertanya, Saudari Luan, dengan kemampuan Anda, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melihat melalui aray roh ini? Luan Bai Feng dengan bangga menjawab, satu dupa waktu. Kong Feng menganggup dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku akan memberimu satu dupa waktu. Luan Bai Feng berbalik untuk menatapnya. Dalam situasi ini, jika dia ingin mengetahui detail dari aray roh ini, dia harus membayar dengan nyawa. Namun, orang-orang yang hadir tidak bodoh. Contoh Blue Cloud Hall, siapa yang mau diperintah. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu menyelidiki dengan hati-hati ketika aray roh berubah. Kong Feng menoleh dan melihat ke arah tertentu, bibirnya bergerak sedikit seolah-olah dia sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Ke arah itu, Hong Lao memasang ekspresi pahit saat dia melihat ke arah Kong Feng dengan ekspresi memohon di wajahnya. Wajah Kong Feng dingin dan tegas, tapi dia tetap tidak bergerak. Hong Lao mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya dan berteriak, Aliansi Master Kong, Tanah Void sudah terlalu jauh. Saya bersedia memimpin murid-murid Tianya untuk menyerang dan menerobos garis musuh dan menangkap pencuri yang kai. Tolong izinkan saya. Kong Feng ragu-ragu dan berkata, Hong Lao adalah orang yang benar, dan Master Aliansi ini sangat mengagumimu. Namun, ada formasi besar yang menjaga kekosongan ini, dan perjalanan ini sangat berbahaya. Hong Lao, mohon pertimbangkan kembali. Penatua Merah berkata dengan tegas, kekosongan telah meracuni wilayah ini. Banyak rekan kultifator kita telah menderita. Tapi dunia kita juga menderita kerugian. Di depan musuh, bagaimana kita tidak bisa membalas dendam? Bahkan jika kita harus menyerah hidup kita, kita akan menggigit daging Void. Perkenankan kami, Aliansi Master Kong Kong Feng bertindak sebentar sebelum dengan enggan berkata, Baiklah, karena Hong Lao memiliki niat seperti itu, bagaimana mungkin Master Aliansi ini tidak memenuhi keinginanmu? Bagaimana dengan ini, Aliansi kami juga akan mengirim 80 murid untuk menemanimu? Kita tidak perlu membunuh musuh dalam perjalanan ini, kita hanya perlu memicu perubahan dalam formasi besar. Sipir Luan akan menemukan cara untuk menghancurkannya, dan kalian semua hanya perlu melindungi hidup kalian sendiri. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan 80 orang segera muncul di belakangnya. Banyak dari mereka berada di alam Open Heaven, dan yang memimpin mereka berada di tahap kelima. Hong Lao sangat gembira dan menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak, Aliansi Master Kong. Kali ini, dia benar-benar bahagia. Dia hanya berada di alam Open Heaven kelas 4. Setelah melihat latar belakang Void yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kultifasinya tidak cukup di depan orang lain, apalagi menembus formasi besar mereka. Jika dia benar-benar masuk, dia takut dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Sekarang Kong Feng telah mengirim seorang kultifator realm Open Heaven tahap kelima, dia merasa jauh lebih aman. Namun, 80 orang dari Heaven's Edge dan Aliansi Pedang Surgawi jelas tidak cukup, jadi Hong Lao melihat sekeliling dan berteriak, apakah ada orang lain yang ingin pergi dengan tuan-tua ini? Silakan maju. Semua orang saling memandang. Situasi saat ini membuat mereka sulit untuk mundur. Mereka awalnya berpikir bahwa mengalahkan Void Lane akan menjadi hal yang mudah di bawah kepemimpinan Aliansi Pedang Surgawi, tetapi siapa yang mengira bahwa tidak hanya pasukan pihak lain yang kuat, tetapi basis mereka juga kokoh. Contoh Green Sunset Hall membuat mereka merasa cemas. Namun, Aliansi Pedang Surgawi telah memberi contoh, jadi bagaimana mereka bisa tetap acuh-ta'acuh. Jika mereka benar-benar tidak mengirim siapapun, mereka pasti akan dibenci oleh Kong Feng. Bahkan jika mereka lolos dari bencana hari ini, hari-hari masa depan mereka mungkin akan sulit. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengirim orang, tetapi itu hanya masalah berapa banyak yang ada. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, hitung aku dari benua pelangi emas. Orang yang berbicara adalah pemimpin benua pelangi emas, Ki Jin. Ki Jin memiliki permusuhan dengan Lady Boss. Saat itu, dia bahkan telah memikat Lady Boss ke tempat rahasia di benua pelangi emas untuk maju ke Heaven Opening Realm, mengambil kesempatan untuk mengepung Lady Boss. Untungnya, Yang Kai memiliki worldly elixir, yang memungkinkan Lao Bai lolos dari kematian dan berhasil maju. Ki Jin secara alami tahu bahwa Yang Kai memiliki hubungan dekat dengan Lady Boss. Tidak hanya Ki Jin yang tahu, tetapi Kong Feng juga tahu. Oleh karena itu, Kong Feng mengikat Ki Jin untuk serangan di Void Clan ini. Musuh dari musuh adalah teman, jadi Ki Jin secara alami senang bekerja sama dengan Kong Feng. Tidak hanya benua pelangi emas yang diikat, tetapi miriat altar juga ada di sini. Setelah Ki Jin berbicara, Ling Chung Kiu dari miriat altar juga melangkah maju. Permusuhan antara dua klan ini dan Lady Boss tidak dapat diselesaikan. Lady Boss bahkan telah bersumpah dengan sumpah iblis hati untuk meratakan markas mereka, jika tidak, dia tidak akan pernah maju ke alam Open Heaven tahap ketujuh. Sebelumnya, Lady Boss tidak memenuhi sumpahnya karena dia sendirian. Meskipun dia berada di puncak tahap keenam, dan kecakapan pertempuran pribadinya sangat mengesankan, benua pelangi emas dan altar segudang adalah kekuatan tingkat kedua. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Oleh karena itu, meskipun Ki Jin dan Ling Chung Kiu telah mendengar sumpah iblis hati Lady Boss dengan mata kepala sendiri, mereka tidak khawatir. Namun, setelah melihat fondasi Voidland yang kuat, mereka tidak bisa menahan perasaan bahaya yang kuat. Yang Kai dan Lan Yuruo memiliki hubungan dekat. Sebelumnya, Lan Yuruo tidak membuat masalah bagi mereka karena mereka tidak memiliki cukup tenaga. Jika kultifator alam open heaven tanah Void ditambahkan, benua pelangi emas dan altar segudang tidak akan bisa menolak sama sekali. Jika mereka benar-benar membiarkan musuh menyerang, mereka tidak memiliki formasi hebat seperti sembilan surga untuk dilawan. Oleh karena itu, di antara semua kekuatan yang hadir, jika ada orang yang benar-benar ingin menerobos Voidland, selain Kong Feng dan Luan Bai Feng, itu hanya Ki Jin dan Ling Chun Kiu. Hong Lao tidak menyangka mereka berdua akan menanggapinya dengan begitu positif. Dia baru saja berteriak dengan santai. Namun, untuk masalah ini, semakin banyak orang, semakin baik. Dia segera tersenyum dan berkata, dengan bantuan Brother Ki dan Brother Ling, orang tua ini dapat yakin. Ketika pasukan lain melihat betapa antusiasnya benua pelangi emas dan altar segudang, mereka secara alami tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Selain itu, aliansi pedang surgawi juga telah memberi contoh, jadi mereka segera mengirim orang keluar. Dalam waktu singkat, aliansi seratus keluarga telah memobilisasi 4.000 hingga 5.000 orang. Di antara mereka, ada sebanyak 100 kultifator alam Open Heaven. Meskipun tidak banyak kultifator tahap kelima, hanya lima atau enam, ada beberapa kultifator tahap keempat dan ketiga. Kong Feng menghela nafas dengan lembut. Melihat ribuan orang, dia berteriak, jika kita dapat mematahkan formasi hebat ini hari ini, kalian semua akan berjasa. Master aliansi ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Semua orang, kali ini, memasuki formasi, jangan berusaha untuk bunuh musuh. Cobalah untuk melindungi dirimu dan membuat perubahan dalam formasi. Selama kita bisa menunda selama lima menit, saudari Luan secara alami akan dapat menghancurkan formasi. Dengan Kijin, Ling Chun Kiyo, dan yang lainnya memimpin, semua orang setuju dengan keras. Dengan begitu banyak orang berkumpul, semua orang dipenuhi dengan kepercayaan diri dan merasa bahwa formasi itu tidak seserem kelihatannya. Kong Feng melambaikan tangannya dan berkata, pergi, tapi hati-hati. Ribuan orang mematuhi perintah dan bergegas ke formasi. Benar saja, mereka melakukan seperti yang diperintahkan Kong Feng. Setelah memasuki formasi, mereka tidak berusaha membunuh musuh. Sebaliknya, mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan pertahanan mereka dan memanggil artefak pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus menggunakan teknik mereka untuk membangkitkan perubahan dalam formasi. Baru saja, sekitar 100 orang dari Green Sunset Hall telah bertindak sebagai garda depan. Lagi pula, tidak banyak orang, dan Chen Tianfei telah menangani mereka semua sendirian. Formasi tidak banyak berubah, tetapi sekarang ribuan orang telah bergegas masuk, formasi mulai berubah. Mata Luan Bai Feng dipenuhi dengan cahaya ungu saat dia memeriksa formasi. Dalam kehampaan, Yang Kai melihat ribuan orang bergegas ke formasi, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia dengan tenang memanggil Penatua Fan. Di depan ratusan Master Realm Open Heaven, Fan Wu Xin melangkah keluar dan menangkupkan tinjunya, Master Sekte. Fan Wu Xin juga seorang kultifator di kota Ding Feng. Di kota Ding Feng, dia awalnya hanya seorang diaken. Dialah yang telah menangkap Yang Kai dan Ku Huacang dan membawa mereka kembali ke kota Ding Feng. Namun, dia telah memadatkan sumber daya kelas 5, jadi sekarang dia juga telah mencapai Alam Open Heaven kelas 5 dan menjadi anggota Pavilion Penatua. Baru saja, ketika dia menyelamatkan Lu Sui dan yang lainnya, semua Master Realm Open Heaven kelas 5 keluar. Hanya dia yang tinggal di belakang dan tidak bergerak, tidak ada alasan lain selain bahwa lebih dari 300 Master Realm Open Heaven membutuhkannya untuk memerintah. Pada saat ini, mendengar teriakan Yang Kai, dia buru-buru melangkah maju. Yang Kai berbalik untuk menatapnya, sudah waktunya bagimu untuk muncul. Ekspresi Fan Wu Xin berubah serius saat dia dengan cepat berkata, ya. Mirip dengan peringatan Kong Feng, Yang Kai berkata, ada beberapa musuh kali ini, dan harus ada beberapa Master Alam Open Heaven kelas 5 di antara mereka. Anda harus sangat berhati-hati. Membunuh musuh adalah yang kedua, dan melindungi diri sendiri adalah yang paling penting. Anda tidak boleh meremehkan musuh dan maju dengan gegabuh. Anda semua adalah talenta berharga dari tanah void, jika kehilangan salah satu dari Anda adalah kerugian besar. Fan Wu Xin berkata, yakinlah, Sekte Master, kami pasti akan kembali hidup-hidup. Yang Kai menganggu, Fan Wu Xin melambaikan tangannya, dan lebih dari 300 Master Heaven Opening Realm membubung ke langit dan memasuki formasi. Yang Kai menggenggam Leontine Giyok formasi, dan Divine Sensenya melonjak, berkoordinasi dengan lebih dari 300 Master Heaven Opening Realm untuk membimbing mereka dan menciptakan peluang untuk membunuh musuh. Formasi Sembilan Surga adalah formasi yang tidak pandang bulu, dan jika bukan karena bimbingan Yang Kai, Fan Wu Xin dan yang lainnya akan bingung dan bingung di dalam. Namun, dengan Yang Kai menciptakan segala macam kenyamanan bagi mereka, itu berbeda. Di dalam formasi yang membingungkan, mereka tidak bermasalah, dan musuh tidak dapat membedakan utara dari selatan. Dalam situasi saat ini, meskipun Fan Wu Xin dan yang lainnya jumlahnya sedikit, karena mereka semua berada di alam Open Heaven, mereka tidak dalam bahaya besar. Kurang dari 10 nafas setelah 300 Master Heaven Opening Realm menyerbu ke dalam formasi, mayat mulai berjatuhan dari langit, menabrak tanah Void Lens. Melihat ke atas, mayat-mayat di langit berjatuhan seperti pangsit, pemandangan yang spektakuler. 4.323 Aliansi 100 keluarga memiliki antara 4.000 dan 5.000 orang, yang bukan jumlah yang kecil. Di antara mereka, ada lebih dari 100 Master Realm Open Heaven. Dengan barisan seperti itu, kekuatan kelas 2 biasa tidak akan bisa melawan. Orang-orang ini datang dengan agresif, dan di bawah pimpinan beberapa Open Heaven kelas 5, mereka masing-masing menemukan arah dan menyerbu ke dalam formasi. Mereka segera menyadari bahwa awang di sekitarnya berjatuhan, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan Divine Sense mereka sangat ditekan. Mereka yang berada di bawah alam Open Heaven tidak dapat memperluas indera ilahi mereka untuk menyelidiki situasi di luar tubuh mereka. Bahkan Open Heaven kelas 5 hanya bisa menyelidiki situasi dalam radius 300 kaki. Namun, mereka ingat instruksi Kong Feng dan segera memanggil artefak pertahanan mereka sendiri, terus-menerus mengubah posisi mereka dan menggunakan seni rahasia mereka untuk menggerakkan perubahan dalam Arai Roh sehingga Luan Bai Feng dapat menyelidiki misteri Arai Roh. Sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Hong Lao awalnya ingin tetap bersama untuk kehangatan, tetapi dalam situasi ini, akan sangat berbahaya jika mereka berpisah, jadi mereka masih bisa merasakan rasa aman jika tetap bersama. Setelah mengisi ke dalam Arai Roh yang membingungkan, Hong Lao memperhatikan bahwa jumlah orang di sekitarnya semakin berkurang. Setelah beberapa saat, hanya tiga orang yang masih mengikutinya. Dia tidak tahu kemana yang lain pergi. Hatinya sedikit tenggelam, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk meningkatkan moral, dia tiba-tiba mendengar serangkaian tangisan menyedihkan datang dari segala arah. Tangisan ini pendek dan tergesa-gesa, jelas terdengar seperti suara orang sekarat. Hong Lao telah membunuh banyak orang sebelumnya, jadi dia secara alami tidak asing dengan jenis suara ini. Dia tahu bahwa mereka yang memasuki Arai Roh pasti telah dibunuh oleh Void. Ikuti aku dengan cermat, jangan panik. Hong Lao berteriak, dan hanya tiga orang di sekitarnya yang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkumpul di sekelilingnya. Hong Lao adalah master realm open heaven tahap keempat, dan divine sensenya melonjak, memungkinkan dia untuk menyelidiki situasi dalam radius beberapa lusin meter. Namun, jika dia benar-benar menghadapi serangan diam-diam, jarak ini tidak cukup untuk merespons secara efektif. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat ganas menyerang dari samping, menyebabkan Hong Lao menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, hati-hati. Pada saat yang sama, dia dengan keras mendorong telapak tangannya ke depan, kekuatan dunia meletus dari telapak tangannya. Pendatang baru itu dengan ringan memukulnya, menyebabkan sosok Hong Lao terhuyung mundur. Setelah mundur lebih dari seratus kaki, Hong Lao perlahan menstabilkan dirinya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, open heaven kelas lima. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang yang menyergapnya secara mengejutkan adalah open heaven peringkat kelima, dan dia menyesali dalam hati bahwa hidupnya telah berakhir. Dia adalah open heaven peringkat keempat, dan dia sudah kalah dengan lawannya dengan selisih yang besar. Terlebih lagi, dia bertarung di lingkungan seperti itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki harapan untuk bertahan hidup. Diam-diam mengutuk Kong Feng di dalam hatinya, Yang Kai tidak berani mengendur dan mendorong kekuatan artefak pelindungnya secara maksimal. Beberapa tangisan menyedihkan memasuki telinganya dan wajah Old Hong tidak bisa tidak mengungkapkan jejak kesedihan. Meskipun tangisan itu singkat, dia telah mendengarnya dengan jelas. Mereka jelas merupakan open heaven peringkat rendah yang berada di sampingnya. Baru saja, mereka telah berkumpul di sekelilingnya, tetapi sekarang dia telah dipukul mundur dengan satu telapak tangan, mereka telah terkena serangan musuh. Yang menyerangnya adalah open heaven peringkat 5, bagaimana bisa beberapa peringkat bawah menghentikannya. Pada saat ini, mereka semua sedang dalam perjalanan ke dunia bawah. Hong Lao mengertakkan gigi dan berbalik untuk melarikan diri. Awan di depannya bergejolak dan dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dia tahu bahwa jika dia tinggal di sini, dia hanya akan menunggu kematian. Jika dia melarikan diri ke depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak jauh di belakangnya, Fan Wu Xin mengerutkan kening saat dia melihat sosok Hong Lao. Tidak seperti Hong Lao, dengan bantuan Yang Kai, Fan Wu Xin dan yang lainnya bisa datang dan pergi dengan bebas di spirit arai ini. Penglihatan mereka tidak dibatasi oleh banyak hal, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat arah pelarian Hong Lao. Fan Wu Xin baru saja maju ke Open Heaven kelas 5 dan belum sepenuhnya membenamkan dirinya di alam ini, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan Open Heaven kelas 5. Namun, Open Heaven kelas 5 masih merupakan Open Heaven kelas 5. Jika dia benar-benar mengeraskan hatinya dan mengejar Hong Lao, Hong Lao pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ini pasti akan membuang banyak waktu. Jika dia punya waktu, kali ini, akan lebih baik untuk membunuh lebih banyak Open Heaven tingkat rendah, ada banyak musuh yang menyerbu. Sejauh mata memandang, langit dipenuhi musuh. Karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Fan Wu Xin menghindar ke samping. Pada saat berikutnya, ada serangkai yang jeritan. Ekspresi Hong Lao ketakutan saat dia melarikan diri ke depan seperti lalat tanpa kepala. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri, tetapi tiba-tiba, ada serangan sengit lain di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, matilah, pencuri. Hong Lao tercengang ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia buru-buru menanggapi serangan itu, tetapi Qi dan darahnya bergolak. Tanpa menunggu lawan menyerang lagi, dia berteriak, apakah itu kakak Qi? Di seberangnya, beberapa puluh kaki jauhnya, Qi Jin berhenti dan berkata dengan ragu, Hong Lao. Ini benar-benar saudara Qi. Hong Lao sangat gembira dan buru-buru bergegas ke depan. Benar saja, sesaat kemudian, sosok Qi Jin muncul di hadapannya. Mereka berdua saling memandang dan melihat bahwa yang lain sendirian. Untuk sesaat, mereka saling memandang dan menghela nafas. Hong Lao berkata, Saudara Qi, dapatkah Anda melihat kebenaran dari arai roh ini? Saudara Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Arai roh ini misterius dan tak tertandingi. Saya tidak mahir dalam arai roh Dao, jadi bagaimana saya bisa melihatnya? Ekspresi Hong Lao menjadi pahit. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu sipir Luan itu datang dan menyelamatkan kita? Sekarang mereka terjebak dalam arai roh ini, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Satu-satunya harapan mereka adalah Luan Bei Feng dapat menghancurkan arai roh sesegera mungkin dan menyelamatkan mereka. Qi Jin berkata, sipir Luan itu memiliki reputasi, dan aliansi Master Kong secara khusus mengundangnya untuk membantu, jadi dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Untuk saat ini, kami hanya bisa mempercayainya. Anda dan saya tidak perlu berpisah. Kami harus saling membantu untuk menghindari bahaya. Hong Lao mengangguk dalam-dalam. Kata-kata Saudara Qi masuk akal, tetapi ada banyak open heaven tingkat menengah yang masuk ke sini. Kita berdua masih sedikit lemah. Mengapa kita tidak mencari Saudara Ling dan yang lainnya? Baiklah, Qi Jin setuju. Mereka berdua segera berkeliaran bersama, mencoba menemukan Ling Chun Qiu dan yang lainnya. Namun, setelah beberapa saat, wajah Hong Lao tiba-tiba memucat, dan dia berkata, Saudara Qi, apakah Anda mendengar sesuatu? Qi Jin mengerutkan alisnya dan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah saat dia menghela nafas dalam-dalam. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan dalam pertempuran ini. Ceritan di sekitarnya jelas tidak sepadat sebelumnya, dan malah tampak tersebar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa beberapa ribu orang yang bergegas masuk telah menderita banyak korban. Jika tidak, tidak akan seperti ini. Aliansi 100 keluarga memang menderita banyak korban. Dari 4.000 hingga 5.000 orang yang bergegas masuk, hampir setengahnya meninggal dalam waktu kurang dari setengah dupah. Lagi pula, sekitar 300 orang dari kehampaan semuanya adalah open heaven, dan meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, hanya ada 100 open heaven. Selain itu, mereka terjebak dalam aray yang membingungkan dan dipaksa ke posisi pasif. Pertempuran ini hampir merupakan pembantaian sepihak. Hampir tidak ada kerugian di sisi tanah kekosongan. Hanya beberapa open heaven peringkat rendah yang secara tidak sengaja terluka dan buru-buru mundur. Tidak ada yang meninggal. Selama ada cukup waktu, kekosongan tidak akan memiliki masalah melahap beberapa ribu orang ini. Yang Kai menatap ke langit, tatapannya tertuju pada kapal Heavenly Sword Union. Dia tidak menatap Kong Feng, hanya menatap Luan Bai Feng. Yang Kai telah melihat tindakan wanita ini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan beberapa teknik mata yang mendalam dan saat ini sedang mengorek kebenaran dari Bewildering Array. Dia tidak takut bahwa Luan Bai Feng akan mendapatkan apapun, tetapi dia takut bahwa kultifasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak akan dapat melihat melalui misteri Array Sembilan Surga yang membingungkan. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia tidak akan bisa melakukan langkah selanjutnya dari rencananya. Kali ini, aliansi seratus keluarga berani menyerangnya, jadi jika dia tidak mengalahkan mereka sampai mereka takut, bagaimana dia bisa meningkatkan pamurnya dalam kehampaan? Bagaimana dia bisa membiarkan Beato Enclave yang bermata dingin itu tahu bahwa dia tidak bisa dianggap enteng? Melahap beberapa ribu orang ini bukanlah tujuan Yang Kai. Penghasutnya, Kong Feng, harus mati. Jika seseorang berani menjulurkan cakar mereka ke dalam kehampaan, maka dia akan memotong cakar mereka. Namun, orang ini adalah Open Heaven tahap ke-6, jadi jika dia ingin membunuhnya, dia harus memancingnya ke dalam jebakan. Pembantaian di dalam Bewildering Array hanyalah langkah pertama. Saat Yang Kai sedang mempertimbangkan apakah akan bersikap lunak padanya atau tidak, dia melihat Luan Bai Feng tiba-tiba mengangkat alisnya, cahaya ungu di matanya menyatu saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Kong Feng, yang telah memperhatikan gerakannya, melihat ini dan dengan cepat bertanya, Saudari Luan, bagaimana? Luan Bai Feng mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, Union Master Kong dapat memerintahkan pasukan dan melancarkan serangan habis-habisan. Kong Feng sangat gembira, Saudari muda Luan luar biasa, tetapi Array yang membingungkan sembilan surga ini seharusnya memiliki banyak variasi lain, bukan hanya Array yang membingungkan ini. Luan Bai Feng menjawab, Saya tentu tahu ini, tetapi selama kita memecahkan Array yang membingungkan ini, kita akan bertemu di medan perang. Kong Feng merenung sejenak sebelum menganggu, kata-kata suster junior Luan masuk akal. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan tekniknya dan berteriak, Array sarang pencuri akan segera dihancurkan. Semuanya, tolong ikuti Union Master ini dan serang musuh. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Baru saja, semua orang telah mengirim anggotanya ke dalam Array, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, jadi mereka secara alami khawatir tentang keselamatan murid-murid mereka. Mendengar bahwa Array akan segera rusak, mereka secara alami sangat gembira. Sementara Kong Feng berteriak, Luan Bai Feng telah memanggil selusin bendera Array dan banyak cakram Array. Tangannya yang ramping seperti batu giok membentuk serangkaian segel, dan bendera Array dan cakram Array menghilang ke dalam Array. Setelah serangkaian tindakan, Luan Bai Feng mengangkat tangannya dan mengisahkannya. Formasi besar awan dan kabut segera dipisahkan oleh kekuatan tak terlihat, mengungkapkan tanah kekosongan yang tersembunyi di baliknya. Array sembilan surga yang membingungkan telah rusak. Melihat ini, moral dari aliansi seratus keluarga sangat meningkat, tetapi setelah melihat situasinya dengan jelas, mereka semua saling melotot. Karena pada saat ini, ada kurang dari seribu kultifator yang masih hidup di medan perang. Orang harus tahu bahwa nilai dupa waktu yang lalu, lebih dari 4.000 hingga 5.000 kultifator telah bergegas masuk, tetapi dalam waktu singkat ini, hampir 80% kultifator telah jatuh. Di antara mereka yang telah jatuh, ada saudara, saudari, kerabat, dan kekasih dari mereka yang masih hidup. Sebelumnya, semua orang telah mengepung Void karena takut akan kekuatan Heavenly Sword Union. Sekarang mereka tidak punya pilihan, mereka benar-benar membentuk perseteruan darah dengan Void. Di kapal Heavenly Sword Union, Kong Feng duduk tak bergerak di kursinya dan meludahkan satu kata, bunuh. Kapal bergemuruh saat melayang ke langit, diikuti oleh artefak tipe penerbangan dari aliansi 100 keluarga dari segala arah. Dalam kekosongan, Yang Kai mendongak dan memuji dengan tulus, wanita ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saya khawatir pencapaiannya di Arai Dao telah melampaui Grandmaster. 4.324. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, tidak mungkin baginya untuk menembus Arai yang membingungkan dalam waktu sesingkat itu. Kesulitan mengatur dan menerobos Arai benar-benar berbeda. Pada tingkat yang sama dari Arai Dao, satu sedang menyiapkan dan yang lainnya menerobos. Yang terakhir tidak diragukan lagi jauh lebih merepotkan, tetapi Luan Bai Feng sebenarnya mampu menembus Arai sembilan surga yang membingungkan hanya dalam satu dupa waktu. Siapa wanita ini? Yang Kai bergumang pelan. Dia seharusnya sipir penjara hitam, Luan Bai Feng. Suara Yue He datang dari sampingnya. Yang Kai menoleh dan bertanya, Mengapa kamu bangun? Cepat dan pulihkan, masih ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Yue He, Mo Mei, dan yang lainnya dengan cepat datang untuk menyelamatkan Lu Sui dan Yun Sing Hua yang ditangkap, tetapi dalam perjalanan kembali, hampir semua orang terluka. Belum lagi, artefak Yue He telah dihancurkan, menyebabkan dia sangat terguncang. Sementara Yue He dan yang lainnya pulih dari cedera mereka, Yang Kai menyuruh Fan Lu Xin memimpin 300 Open Heaven ke dalam pertempuran. Yue He perlahan menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja sekarang, pil roh yang diberikan Tuan Muda kepadaku sangat berguna. Melihat ekspresinya yang tenang, Yang Kai tidak bersikeras. Untuk memungkinkan Yue He dan yang lainnya pulih dalam waktu sesingkat mungkin, pil roh yang dia berikan kali ini semuanya diambil dari Blood Demon Divine Palace. Pil dengan pil vena secara alami lebih efektif. Sipir penjara hitam, Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, Samar-samar mengingat bahwa ada kekuatan seperti itu di 3000 dunia, Tetapi dia tidak tahu banyak tentang penjara hitam. Yue He berkata, Lingkungan penjara hitam keras dan ada banyak penghalang alami dan arai roh. Bahkan Open Heaven kelas tinggi tidak akan berani masuk dengan mudah, Tetapi Luan Baifeng dapat bergerak seperti ikan di dalam air. Dia harus memiliki kemampuan uniknya sendiri. Pada awalnya, Yue He tidak mengenali Luan Baifeng, Lagi pula, Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Tetapi melihat seluruh 3000 dunia, Tidak banyak Open Heaven kelas 6 yang kuat. Ditambah dengan pencapaiannya di Arai Dao, Bagaimana mungkin Yue He tidak memahami identitasnya? Yang Kai mengangguk ringan dan menyeringai, Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padanya kali ini. Sementara mereka berdua berbicara, Aliansi 100 keluarga telah mengirimkan ratusan artefak tipe penerbangan, Mengirim mereka terbang dengan cara yang megah. Di seberang kehampaan yang tak berujung, Kong Feng berdiri di geladak, Matanya menyemburkan api saat dia menggeram dengan anggun, Bocah Yang Kai, Waktu kematianmu telah tiba. Yang Kai menarik senyumnya dan berkata dengan putus asa, Anjing tua Kong Feng, Tanah Void dan Aliansi Pedang Langitmu adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Kong Feng tertawa terbahak-bahak, Seekor anjing yang hilang masih berani melontarkan kata-kata arogan seperti itu. Perhatikan saat kepala Aliansi ini meratakan tanah Void Anda hari ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya, Bunuh. Artefak terbang dari Aliansi 100 klan menukik turun dari langit. Kultifator yang selamat dari susunan yang membingungkan juga kembali ke artefak terbang mereka dengan marah. Untuk sesaat, Momentum Aliansi 100 keluarga melonjak. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kepanikan saat dia mencengkeram cincin celah giyok arai besar dengan erat dan berteriak, Aktifkan. Begitu kata-kata ini jatuh, Seluruh kekosongan tiba-tiba berdengung saat langit dan bumi bergetar. Segera setelah itu, Artefak berbentuk payung tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman The Void dan meluas dalam ukuran, Menutupi setengah dari tirai surgawi dan menyelimuti seluruh kekosongan. Arai Pertahanan 9 Surga Selain itu, Yang Kai telah mengaktifkan inti arai dari arai besar ini, Payung Tian Luo. Payung Tian Luo ini adalah sesuatu yang Yang Kai telah menghabiskan banyak uang dan bahkan dibawa oleh Lady Bus untuk meminta seorang Grandmaster untuk membuatnya khusus untuk Void Lens. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan setelah spirit arai ini diaktifkan, seluruh Void Lens menjadi tak tertembus. Tirai tipis yang menyelimuti Void Lens sangat padat dan padat. Terperangkap lengah, Aliansi 100 keluarga menabrak tirai tipis ini dan diblokir. Kong Feng tertawa dengan marah, Kamu akan mati, namun kamu masih berjuang mati-matian. Apakah kamu pikir kepala Aliansi ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu tertutupi changkang kura-kura? Di bawah perintah Kong Feng, hampir 10 ribu kultifator dari Aliansi 100 keluarga menyerang satu demi satu, menggunakan artefak dan teknik rahasia mereka untuk membombardir tirai cahaya. Setelah Grandmaster Wu Liang selesai mengatur arai pertahanan 9 surga, dia telah menjelaskan kepada Yang Kai tentang banyak kegunaan dari arai roh ini. Dia secara pribadi mengatakan bahwa arai roh ini sangat kokoh dan bahkan 10 Master Open Heaven tingkat menengah dapat menyerangnya selama 10 hari 10 malam tanpa masalah. Namun, pada saat ini, ada lebih dari 10 Master Open Heaven Orde Tengah yang menyerang arai roh. Meskipun Aliansi 100 keluarga telah kehilangan 3.000 hingga 4.000 kultifator di arai yang membingungkan, dan lebih dari selusin Master Open Heaven telah jatuh, fondasi mereka tidak rusak. Pada saat ini, mereka menyerang dengan kekuatan petir. Meskipun kekuatan yang dapat ditampilkan oleh para kultifator Open Heaven terbatas, ada begitu banyak dari mereka sehingga bahkan seekor semut dapat menggigit gajah sampai mati. Meskipun serangan mereka tidak bisa memainkan peran yang menentukan, mereka masih bisa melemahkan kekuatan arai roh sedikit demi sedikit. Garis-garis cahaya yang memenuhi langit berubah menjadi serangan tajam dan keras yang mendarat di tirai cahaya arai roh, menyebabkan riak menyebar keluar. Cahaya dari arai roh dengan cepat meredup, tetapi Void Lens tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Kong Feng mencibir, bocah ini kehabisan trik. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, mengapa anak laki-laki bermarga yang itu mengaktifkan arai rohnya sendiri? Jelas bahwa dia telah mencapai ujung talinya. Kong Feng masih sedikit khawatir bahwa arai roh tanah Void akan mengalami beberapa perubahan lain, tetapi ketika dia melihat Yang Kai mengaktifkan arai roh, dia segera santai. Tampaknya dia telah melebih-lebihkan kekuatan arai roh ini. Ketika dia melihat ke atas dengan dingin, dia melihat Yang Kai mengepalkan tinjunya, matanya melotot karena marah dan urat-urat menonjol di dahinya. Ini membuat Kong Feng semakin yakin akan penilaiannya. Luan Bai Feng sedikit mengernyit, aliansi Master Kong, kamu tidak boleh ceroboh. Kong Feng mengangkat tangannya dan berkata, ratusan keluarga kita telah bergabung untuk datang ke sini, bagaimana bisa Void Lens belakang melawan kita? Baru saja, kita hanya menderita kerugian karena dia mengambil keuntungan dari keuntungan geografisnya. Suster muda Luan seharusnya tunggu saja kabar baiknya. Setelah arai roh ini rusak, Suster Junior akan pergi dan menangkap tawananmu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu tangkap, mereka semua akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Luan Bai Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menganggu, matanya menatap antara Yue He dan Mo Mei saat dia diam-diam menghitung dalam hatinya. Jika dia bisa menangkap dua kultifator Open Heaven tahap ke-6 ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Namun, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap seorang kultifator Open Heaven tahap ke-6, kecuali Luan Bai Feng melirik Yang Kai lagi dan menjilat bibir merahnya dengan lidah merahnya, tampak sangat memikat. Tirai cahaya dari arai terus mereduk saat serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir tirai cahaya satu demi satu, menyebabkannya runtuh. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, retakan mulai muncul di tirai cahaya arai. Sudah waktunya, gumam Yang Kai pada dirinya sendiri. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dia takut payung Tian Luo akan rusak. Artefak ini menghabiskan banyak energi, jadi Yang Kai benar-benar enggan membiarkannya rusak dalam pertempuran ini. Memutar kepalanya dan melirik Yue He, Yang Kai melihat bahwa Yue He juga sedang menatapnya. Mata mereka bertemu dan mereka sepertinya memahami niat satu sama lain, jadi Yang Kai mengangguk ringan. Saat berikutnya, Yang Kai diam-diam membentuk segel tangan. Dengan ledakan keras, tirai tipis yang menutupi Voight Lens tiba-tiba pecah, berubah menjadi bintik cahaya neon dan menghilang. Aliansi seratus keluarga, yang telah menyerang dengan ganas, tiba-tiba melihat pemandangan ini dan tertegun sejenak sebelum bersorak. Kong Feng menggertakkan giginya dan berteriak, mengacungkan jarinya, bunuh. Dengan tidak ada lagi rintangan di depan mereka, ratusan artefak tipe penerbangan menukik ke arah Voight Lens seperti harimau yang turun dari gunung. Kapal Serikat Pedang Surgawi, di bawah sinyal Kong Feng, bergegas menuju Yang Kai, jelas ingin menangkap Yang Kai terlebih dahulu. Saling memandang melintasi Voight Lens, kepanikan dan ketegangan di wajah Yang Kai tiba-tiba menghilang saat dia menyeringai ke arah Kong Feng. Kong Feng tertegun sejenak sebelum rasa krisis yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Berdiri di sampingnya, wajah cantik Luan Bai Feng juga berubah saat dia berteriak, Union Master Kong, hati-hati, ini jebakan. Namun, pada saat ini, bahkan jika mereka mengerti bahwa ini adalah jebakan, mereka tidak bisa lagi mundur. Jika aliansi seratus keluarga bergegas maju, formasi mereka akan menjadi kacau, sehingga sulit untuk menyatukan mereka lagi. Kong Feng menggertakkan giginya, kekuatan angkatan dunia berputar di sekitar tubuhnya saat dia secara pribadi mengemudikan kapal. Kapal segera berubah menjadi aliran cahaya dan melintasi kekosongan dalam sekejap. Pada saat itu, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil cincin celah giok di depannya. Sosok Yue He berkedip dan berdiri berdampingan dengannya. Keduanya mengenakan ekspresi serius saat mereka terus-menerus melakukan segel tangan, mengirimkan aliran cahaya ke cincin celah batu giok. Setelah tiga napas, Yang Kai berteriak, angkat arai roh lagi. Cici-cici. Dengan suara angin yang pecah, aliran cahaya tiba-tiba muncul dari kedalaman void. Aliran cahaya ini padat, menutupi langit dan bumi, berjumlah puluhan ribu. Masing-masing aliran cahaya ini memancarkan fluktuasi energi dengan kekuatan yang berbeda-beda, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang tebal. Hong Lao baru saja mengalami kerugian besar di arai sembilan surga. Murid Tianya yang dia bawa semuanya telah terbunuh, meninggalkannya sendirian dan berjuang untuk bertahan hidup, menyebabkan dia merasa sangat terhina. Sekarang setelah arai pelindung void telah rusak, jalan di depan menjadi jelas, dan wajah panik yang Kai tepat di depannya, menyebabkan hati Hong Lao dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Begitu Kong Feng memberi perintah, dia memerintahkan kapal Tianya untuk bergegas keluar terlebih dahulu, bertekad untuk mendapatkan kembali wajah di void. Ketika cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba muncul di depan matanya, Hong Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan ketika dia mengerti apa cahaya yang mengalir itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat sementara bola matanya hampir keluar dari rongganya, dan dia berteriak tanpa sadar, mundur, mundur cepat. Garis-garis cahaya ini sebenarnya adalah artefak. Puluhan ribu aliran cahaya adalah puluhan ribu artefak. Lapisan Ofensif Array Sembilan Surga Array Sembilan Lapisan Surga yang diatur oleh Grandmaster Wu Liang memiliki tiga lapisan komponen ofensif, dan ini hanya lapisan pertama. Yang Kai telah memanen rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya di Great Cosmological Abyss, dan di samping apa yang dia peroleh dari Seven Skillful Lens, ada artefak yang tak terhitung jumlahnya secara alami. Artefak ini tidak berguna baginya, tetapi akan sangat disayangkan untuk meninggalkannya. Jika dia menjualnya, dia bisa mendapatkan keuntungan yang layak, tetapi akan lebih baik menggunakannya untuk mengatur Array Roh. Puluhan ribu artefak tidak dapat dikendalikan oleh Yang Kai saja, dan bahkan Yue He, Open Heaven Order ke-6, tidak berdaya. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka dilengkapi dengan Array Roh. Tablet Geocontrol 9 Layar Red Heavens Array juga telah disempurnakan oleh Yue He. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Yang Kai untuk tinggal di Void selamanya. Jika dia pergi, dengan Yue He yang bertanggung jawab, Array Roh Void dapat diaktifkan kapan saja. Sebelumnya, ketika Yang Kai mengaktifkan Array Pelindung, jumlah kekuatan yang dia butuhkan terbatas. Namun, untuk mengaktifkan Array Serangan ini, dia membutuhkan bantuan Yue He. 4.325 Pada titik ini, bagaimana mungkin Kong Feng tidak tahu bahwa aktifasi Yang Kai sebelumnya dari Array Roh hanyalah sebuah pertunjukan kelemahan untuk memikat mereka, tetapi bahkan jika dia mengerti sekarang, itu sudah terlambat. Mengutuk pengkhianatan pencuri kecil ini di dalam hatinya, Kong Feng mengertakkan gigi dan bukannya mundur, kapalnya tiba-tiba dipercepat. Dia adalah Open Heaven kelas 6, jadi penglihatannya luar biasa dan pemahamannya tentang pertempuran sangat tajam. Ada dua Open Heaven kelas 6 di Void, dan keduanya telah terluka sebelumnya. Sekarang Yue He sibuk mengaktifkan celah jadering, hanya Mo Mei yang membutuhkan perhatian Kong Feng. Jika dia bisa bergegas ke sisi Yang Kai dan membuat Luan Bai Feng menahan Mo Mei, dia bisa dengan mudah menangkap Yang Kai dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Paling tidak, dia bisa mengalihkan perhatian Yang Kai dan mencegahnya sepenuhnya mengendalikan Arai Roh. Dengan pemikiran inilah Kong Feng memutuskan untuk mengambil risiko ini. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti rencana Kong Feng. Dengan dingin mendengus di dalam hatinya, dia melambaikan tangannya, dan sebagian dari puluhan ribu garis cahaya segera terbang menuju kapal Heavenly Sword Union sementara sisanya terbang menuju kapal Hundred Family Alliance seperti Meteor. Saat berbagai artefak tipe penerbangan merasakan ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat mundur sambil secara bersamaan mengaktifkan Arai Roh pada artefak mereka. Dalam sekejap, lampu warna-warni menyala, menerangi area Starfield yang luas. Sesaat kemudian, disertai dengan serangkaian suara gemuruh, aliran cahaya yang bergelombang menyelimuti artefak tipe penerbangan dari Hundred Family Alliance. Meskipun aliansi seratus keluarga yang diikat Kong Feng jumlahnya besar, kekuatan mereka tidak merata. Sebagian besar dari mereka adalah pasukan kelas tiga, dan seberapa kuat artefak tipe penerbangan kekuatan kelas tiga itu. Dengan demikian, segera setelah mereka bersentuhan, Arai Roh dari selusin kapal di garis depan armada pecah dan lebih banyak aliran cahaya keluar. Kekuatan artefak yang tak terhitung jumlahnya berkembang dan secara langsung menghancurkan selusin artefak tipe penerbangan menjadi berkeping-keping. Para kultifator di atas artefak ini juga menderita banyak korban, darah mereka menyembur melintasi kekosongan. Saat aliran cahaya bergerak maju, mereka terus-menerus membombardir Arai Roh Defensif dari lebih banyak artefak tipe terbang, menyebabkan banyak dari mereka bergetar dan berkedip dengan keras, menyebabkan para kultifator di atas artefak ini menahan nafas dengan gugup. Untungnya, mereka segera menemukan bahwa meskipun gelombang serangan dari Void ini tampak agresif, itu tidak menakutkan seperti yang mereka bayangkan. Puluhan ribu garis cahaya tidak merata kekuatannya, jadi kerusakan yang bisa mereka lakukan terbatas. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka memiliki banyak kultifator, sehingga mereka dapat berbagi tekanan. Meski begitu, setelah gelombang serangan pertama, lebih dari 20 artefak tipe penerbangan seratus keluarga aliansi hancur, dan sebagai hasilnya, lebih dari seribu kultifator telah meninggal. Melihat sekeliling, kekosongan itu dipenuhi dengan artefak yang hancur dan mayat para kultifator, pemandangan yang tragis untuk dilihat. Sebelum mereka bisa menghela nafas lega, aliran cahaya yang telah melewati formasi mereka berbalik dan menyerang mereka sekali lagi. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berhamburan untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, kapal Serikat Pedang Surgawi bersinar dengan cahaya ketika ribuan artefak dan aliran cahaya membombardir terus-menerus, tetapi mereka semua diblukir oleh arah roh. Sebagai kekuatan kelas 2 teratas, kapal Heavenly Sword Union adalah kapal pribadi Kong Feng, jadi secara alami dibangun dengan sejumlah besar sumber daya. Kemampuan pertahanannya benar-benar kuat, namun, tidak peduli seberapa kuat arah roh, mereka tidak dapat menahan serangan terus-menerus. Bahkan arah roh sembilan surga rusak, apalagi arah roh dari sebuah kapal belaka. Ketika kapal Heavenly Sword Union berada beberapa lusin kilometer jauhnya dari Yangkai, tirai tipis yang menyelimuti kapal meledak, membuat semua orang di kapal terkena serangan dari arah roh sembilan surga. Namun, ini sudah cukup. Beberapa lusin kilometer mungkin tampak sangat jauh, tetapi untuk Open Heaven kelas 6 seperti Kong Feng, itu hanya jarak yang pendek. Di kapal, Kong Feng mengertakkan gigi dan meraung, berat, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Saat berbicara, dia dan Luan Bai Feng secara bersamaan melemparkan arah roh mereka, menolak aliran cahaya di sekitarnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih Yangkai. Sementara itu, Divine Sense Luan Bai Feng dengan kuat mengunci Mo Mei, mencegahnya ikut campur. Selama Kong Feng bisa menangkap Yangkai, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah menangkap tawanannya sendiri. Menghadapi serangan Open Heaven kelas 6 Kong Feng, Yangkai tidak panik dan hanya menatapnya dengan dingin. Dia dan Yue He secara bersamaan mengganti segel tangan mereka. Saat berikutnya, Yangkai mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengepalkannya dengan keras, berteriak, tripartiti aray. Weng! Dunia bersenandung, kekosongan bergetar, dan dunia berubah warna. Dalam kehampaan, aura mengejutkan tiba-tiba lahir. Dengan munculnya aura ini, seluruh kekosongan diisi dengan pedangki setipis rambut, memotong kekosongan. Pada saat ini, terlepas dari teman atau musuh, semua orang merasakan kulit mereka sakit, seolah-olah ada pisau tajam yang tak terlihat memotong tubuh mereka. Mata Kong Feng tiba-tiba melebar saat dia tanpa sadar melihat aliran cahaya yang muncul dari kedalaman kehampaan dan berseru, bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi. Kong Feng sudah melihat aray roh yang menyelimuti kekosongan, termasuk aray yang membingungkan, aray pertahanan, dan aray serangan. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan aray sudah ditampilkan semuanya. Baru sekarang dia tahu bahwa aray roh ini masih bisa berubah. Meskipun hanya ada satu aliran cahaya kali ini, yang jauh lebih spektakuler daripada ribuan aliran cahaya sebelumnya, Kong Feng tidak berani meremehkannya. Meskipun ada banyak aliran cahaya barusan, mereka hanya menang dari segi kuantitas. Kekuatan serangan yang sebenarnya tidak sekuat itu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan tekanan dan menyerang ke depan. Justru karena dia tahu bahwa kapal Sky Sword Union dapat menahannya, dia tidak mundur dan malah maju. Namun, yang ada di depannya kali ini berbeda. Meskipun Kong Feng adalah open heaven kelas 6, dia samar-samar bisa merasakan ancaman. Jika dia terkena aliran cahaya ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Aliran cahaya itu adalah aliran pedangki, aliran putih murni pedangki. Panjangnya kurang dari tiga kaki, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa itu bisa membelah dunia. Pedang penghancur surga, Pedang penghancur surga dan payung Tianluo keduanya dibuat oleh Master Trablemaker. Mereka adalah pelindung sekte yang dibuat khusus untuk tanah kekosongan. Apakah itu pedang penghancur surga atau payung Tianluo? Itu adalah artefak yang tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Ini karena mengendalikan mereka menghabiskan terlalu banyak energi. Mereka hanya bisa digunakan dengan bantuan arai roh. Arai sembilan surga roh belum dibangun untuk waktu yang lama, sehingga tidak menyerap banyak kekuatan dari bintang-bintang di luar langit. Apakah itu mengaktifkan arai pertahanan atau arai serangan? Semuanya membutuhkan energi. Setelah energi ini habis, kekuatan arai roh sembilan surga akan sangat berkurang. Inilah mengapa yang kai berpura-pura lemah untuk memikat musuh. Itu untuk memfasilitasi penggunaan kekuatan arai roh ke tingkat yang lebih besar. Sekarang setelah pedang penghancur surga telah ditarik, kapal Skyswad Union adalah yang pertama menanggung bebannya. Yang kai bertekad untuk membunuh Kong Feng dengan pedangnya. Ekspresi Kong Feng berubah. Arai pertahanan kapal telah rusak, jadi dia tidak punya cara untuk meminjam kekuatan. Dia ingin menghindar, tetapi jika dia melakukannya, murid-murid yang dia bawa akan hancur. Oleh karena itu, meskipun dia merasakan teror pedang ini, dia tidak bisa menghindarinya. Sambil menggertakkan giginya, dia memanggil, adik perempuan Luan, tolong aku. Saat dia mengatakan itu, kekuatan dunianya melonjak. Dia mengangkat tangannya ke arah langit, seolah-olah dia bisa mengangkat langit bahkan jika itu runtuh. Luan Bai Feng mengutuk di dalam hatinya karena Kong Feng tidak berguna. Kecerdasannya kurang, dan dia benar-benar mengunyah tulang yang begitu keras. Sekarang, dia tidak mendapatkan daging, dan giginya akan hancur. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan keluar bagaimanapun caranya. Namun, dia dan Kong Feng sudah menderita, jadi bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton. Dia memanggil tiga tablet formasi dengan ekspresi sedih dan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Dengan lambayan tangannya, tiga tablet formasi berubah menjadi tiga layar cahaya yang melindungi kapal Sky Sword Union. Dia adalah master formasi, jadi dia secara alami akan memperbaiki beberapa tablet formasi padanya jika terjadi keadaan darurat. Tiga tablet formasi yang diambil semuanya disegel dengan arah pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika itu tidak dapat memblokir satu serangan pun, dia hanya bisa segera melarikan diri. Adapun hidup atau mati Kong Feng, dia tidak peduli. Di kapal, Kong Feng bukan satu-satunya kultifator alam Open Heaven. Ada beberapa kultifator alam Open Heaven dari Sky Sword Union yang datang kali ini. Pada saat ini, mereka semua mengambil tindakan untuk membela diri. Dengan kilatan cahaya pedang, dia menebas kapal. Tampaknya ada sedikit suara pecah, dan tiga lapisan pelindung yang menyelimuti kapal itu langsung hancur, berubah menjadi cahaya neon dan menghilang. Bahkan tiga pelat susunan meledak menjadi bubuk halus. Di kapal, pedang ki mengamuk. Beberapa kultifator yang lebih lemah direduksi menjadi kabut berdarah bahkan tanpa mengeluarkan suara. Mereka langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Para kultifator alam Open Heaven yang telah mengambil tindakan untuk membela diri terhuyung mundur. Beberapa dari mereka muntah darah di tempat. Wajah Kong Feng sedikit memucat. Dia mundur dua langkah saat kekuatan dunia di sekitarnya bergetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan. Wajah Luan Bai Feng tenggelam. Di sisi lain, Yang Kai kesal saat dia mengutuk dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formasi sembilan surga. Dapat dikatakan bahwa berbagai transformasi dan kekuatan dari formasi sembilan surga telah sepenuhnya memuaskannya. Dia akhirnya menuai hasilnya hari ini. Kekuatan Heaven Fan Kui Sing Suot telah melebihi harapannya. Jika bukan karena campur tangan Luan Bai Feng, Kong Feng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tetapi pada saat yang genting, Luan Bai Feng telah memanggil tiga tablet formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Yang Kai memelototi Luan Bai Feng, tidak menginginkan apapun selain menggigitnya sampai mati. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai membentuk segel lain. Yue He bekerja sama tanpa ragu-ragu, mengirim pesan ke Yang Kai, Tuan Muda, konsumsi energi formasi terlalu besar. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lebih lama. Yang Kai berkata dengan suara rendah, Aku tahu. Melihat pedang Ki bangkit lagi, wajah Kong Feng memucat. Mendesak kekuatannya, dia membalikkan kapal dan melarikan diri. Dia ketakutan oleh serangan pedang tadi. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Gerakan tangannya juga berhenti. Dia awalnya ingin memberi Kong Feng serangan pedang lagi. Luan Bai Feng tidak bisa memiliki begitu banyak tablet formasi pelindung padanya. Dia bisa membantu memblokirnya sekali, tapi dia pasti tidak bisa memblokirnya untuk kedua kalinya. Tapi Kong Feng benar-benar berbalik dan melarikan diri. Yang Kai tertawa keras, Ada jalan menuju surga, tetapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Kong Feng, kamu anjing tua, kamu sedang mencari kematian. Mengatakan demikian, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum saat dia melihat kapal aliansi pedang langit melarikan diri. Tidak hanya aliansi pedang langit yang melarikan diri, tetapi aliansi seratus keluarga juga melarikan diri. Mereka menyerang dengan agresif, tetapi setelah diserang langsung oleh arai tanah kekosongan, moral mereka langsung anjlok. Aliansi seratus keluarga hanya memiliki sekitar 70 artefak tipe terbang yang tersisa. Hampir 30 dari mereka telah dihancurkan, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh atau terluka. Bukan hanya naluri binatang untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana, itu sama untuk manusia. Secara alami, mereka akan melarikan diri, bahkan lebih cepat dari Kong Feng.